Rencana pengaktifan kembali kegiatan peribadatan dalam konteks new normal, pemerintah Kabupaten Manokwari mengadakan rapat bersama Toko Agama dan Forkopimda. Dalam rangka persiapan pemberlakuan new normal, pemerintah Kabupaten Manokwari mengadakan rapat bersama para pimpinan Denominasi Agama dan Forkopimda. Pertemuan yang dipusatkan di ruangan rapat pelaksana tugas Bupati Manokwari itu dihadiri sejumlah pemuka agama yang ada di Manokwari. Pelaksana tugas Bupati Manokwari Edi Budoyo usai rapat menjelaskan pelaksana new normal di Manokwari rupanya belum bisa diberlakukan sebab di Manokwari masih terdapat pasien positif COVID-19. Hal ini tentu mengikuti surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia bahwasannya pengaktifan tempat ibadah harus disesuaikan dengan kondisi di daerah. Atas kesepakatan bersama, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari akan mengeluarkan surat edaran bahwa hingga tanggal 19 Juni 2020 mendatang, seluruh tempat ibadah belum dapat beroperasi. Di satu sisi bahwa Menteri Agama itu mengeluarkan surat edaran untuk membuka salat-salat ibadah. Dari Dewa Masjid Indonesia pun juga mengeluarkan ibuan untuk membuka tempat-tempat ibadah. Namun demikian juga disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Mengingat kalau Manokwari tadi sudah saya sampaikan masih zona tuning, itu saya rapatkan dengan para pimpinan denominasi agama. Kesepakatan yang dicapai tadi, sebagai rekomendasi kepada kami Pemda Pak Pemdaan Manokwari, nanti kita akan mengeluarkan edaran. Itu rekomendasinya bahwa untuk sementara sampai tanggal 19 Juni nanti, itu untuk sementara rekomendasinya belum dibuka dulu tempat-tempat ibadah itu sambil para tokoh-tokoh agama nanti mensosialisikan dulu. Salah satu pemuka agama, Pendeta Serli Parinusa mengatakan bahwa pihaknya adalah elemen yang tidak dapat terpisahkan dari pemerintah. Tugas dan fungsi para pemuka agama nantinya akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh umat agar menerima akan kebijakan yang telah disepakati. Meski diakuinya bahwa ibadah sangatlah penting, namun lagi-lagi harus mengikuti kebijakan dan aturan dari pemerintah. Pelaksanaan ibadah di gereja maupun masjid tetap harus menjadi prioritas, tetapi mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari provinsi untuk semua belajar dan bekerja dari rumah sampai pada tanggal 19, maka disepakati untuk secara serentak kita melakukan sampai tanggal 19 dan dalam tahapan waktu itu akan dilakukan semacam sosialisasi dan edukasi sosialisasi dan edukasi supaya orang terbiasa untuk memasukinya normal di mana di gereja atau di masjid dilakukan pembatasan dengan menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini semua perlu edukasi dan sosialisasi secara intens. Jemelin bangun, mengabarkan.